Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati orang kudus kita, Santo Yohanes dari Salib. Tiada yang kubanggakan, selain Salib Tuhan kita Yesus Kristus, karena dia dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Santo Yohanes Salib, seorang karmelit, seorang tokoh pembaharu dalam Ordo Karmel, melihat bahwa ordonya mulai menyimpang dari garis dasarnya. Karena mau menyelamatkannya, ia segera bertindak. Tetapi orang salah paham, lalu menangkap dia. Di dalam kesunyiannya di sel, dalam penjara, ia menulis pandangan-pandangan rohaninya. Bagi orang-orang kontemplatif, tulisan-tulisannya menjadi pedoman di jalan yang jauh dan sukar menuju kesempurnaan. Ia disebut sebagai guru mistik. Mari kita memasuki karisti ini, dengan terlebih dahulu memohon kerahiman Tuhan atas segala dosa dan salah kita. Marilah berdoa. Allah Bapak yang waha mulia, Santo Yohanes imammu, telah mengingkari diri dan amat mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar kau perkenankan memandang kemuliaanmu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Puteramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persekutuan roh kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan Pada waktu itu, Bilea memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka roh Allah menghinggapi dia, lalu ia mengucapkan sanjak katanya. Inilah tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Yang melihat pengelihatan dari Yang Maha Kuasa. Sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yaakub. Dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas. Laksana taman di tepi sungai. Laksana pohon gaharu di taman Tuhan. Laksana pohon arah di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya. Memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi agak. Dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian di ucapkannya lagi sanjaknya. Inilah tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Dan yang memperoleh pengenalan akan yang maha tinggi. Yang melihat pengelihatan dari yang maha kuasa. Sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yaakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukan pelipis-pelipis moab. Dan menghancurkan semua anak set. Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, Ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, Ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, Ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku Sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan daku Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan Tuhan itu baik dan benar Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Ia memimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum Dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan Haleluya 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 Alhamdulillah kepada kami, kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan-Mu. Haleluya, 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 Tuhan Sertamu, inilah Injil Suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk kebaid Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabnya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain, jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu Nabi. Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Perasaan takut, cemburu seringkali membutakan hati manusia, seringkali membahayakan hidup batin manusia. Perasaan takut, cemburu sering membuat orang yang memilikinya, hidup dalam kegelisahan, lalu mudah mencurigai orang. Selanjutnya, mudah juga untuk meluntarkan kritik-kritik terhadap orang lain. Dan juga membuat orang yang memilikinya, gampang sekali melakukan fitnah membabi buta, menyalahgunakan kuasa atau kemampuan mempengaruhi untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia. Karena perasaan takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kuasa dan sebagainya, orang lalu membabi buta. Saudara-saudari yang terkasih, suasana hati, suasana batin seperti itulah, yang seringkali menghinggapi para pemuka Yahudi seperti juga yang terjadi pada hari ini dalam Injil. Ketika melihat kehadiran Yesus semakin mendapat tempat di hati banyak orang, simpati di hati banyak orang, para pemuka Yahudi mulai merasa takut dan gelisah. takut akan kehilangan pengaruh dan kuasa terhadap orang-orang yang selama ini bisa dikuasainya. Kemunculan Yesus menjadi sesuatu yang dianggap membahayakan dengan berbagai macam cara kita tahu dalam kitab suci, para pemuka Yahudi melakukan konfrontasi dengan Yesus. Hari-hari hidupnya diisi dengan kritik, fitnah, kecaman, dan ancaman terhadap Yesus. Inilah kehidupan nyata. Tidak mudah bagi orang yang seringkali merasa takut dan cemas melihat kebaikan sebagai anugerah dari orang lain. Kebaikan sebagai suatu berkat dari Tuhan bagi sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama bisa saja terjadi pada kita. Oleh karena itu, mari melanjutkan perjalanan kita, merenungkan, serta menghayati masa Advent ini. Kita mencoba untuk memperbaharui diri, melepaskan diri dari perasaan-perasaan takut dan cemburu tak teratur. Sehingga dengan demikian, hidup batin kita dapat menjadi lebih baik. Untuk dapat menjauhkan diri atau meninggalkan rasa takut kegelisahan batin, tentu kita diajak untuk semakin hari, semakin berani membuka diri, mendengarkan suara Tuhan sendiri. Tuhan yang berfirman kepada kita. Mari kita mencontoh teladan Biliam, yang dikenal sebagai seorang juru tenung itu, sebagai seorang peramal ulung itu. Menggunakan segala kemampuannya, menjadi berkat bagi orang lain. Latar belakang bacaan pertama, adalah sebuah ketakutan dari Balak bin Sipor, Raja Muab, yang melihat kehadiran bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, menuju tanah terjanji, semakin menjadi bangsa yang besar. Maka Balak meminta Biliam untuk membuat sebuah kutuk atas bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi? Keahlian, kemampuan, talenta yang ada pada Biliam, sebagai peramal ulung, bahkan juru tenung itu, justru digunakan, menjadi saluran berkat bagi bangsa Israel. Bukan kutuk yang keluar dari kata-kata Biliam, tetapi justru ramalan, akan kejayaan bangsa ini. Mereka akan menjadi besar, mereka akan menjadi bangsa yang makmur dan sebagainya. Mari, seperti Biliam, dengan hati yang tenang, karena selalu mengarahkan mata batinnya, kepada Allah sendiri, kita jadikan segala kemampuan, bakat talenta yang ada pada kita, untuk menghadirkan kebaikan dan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.